Kita sama-sama lawan kemuliaan, dan bukan kita, siapa lagi, penggunaan kemuliaan kemuliaan. Angka COVID-19 di kota Jayapura, Papua terus meningkat. Dalam kurun waktu sebulan, ditemukan 5 kasus per hari yang membuat 3 distrik di wilayah tersebut berada di zona merah atau zona risiko penularan COVID-19, yakni distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, dan Abebura. Padahal pertanggal 1 Juli 2022 hanya terdapat satu orang yang terpapar COVID-19. Meningkatnya kasus COVID-19 diduga karena warga tidak disiplin dalam protokol kesehatan. Penjabat wali kota Jayapura, Franz Peke, di Jayapura Sabtu 6 Agustus 2022 mengimpau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan terutama memakai masker di tempat umum. Pemerintah kota Jayapura akan mengevaluasi kembali setelah perayaan Hut Kemerdekaan Republik Indonesia. Jika angka COVID-19 masih meningkat, maka akan kembali menerapkan pembatasan aktivitas masyarakat. Perkembangan COVID-19 hari ini memang naik terus ya, sekarang sudah naik 7 kasus. Setiap hari naik terus dan itu menjadi peringatan bagi warga masyarakat kota Jayapura warning ya, untuk kembali dan tetap melaksanakan itu menentukan langkah-langkah kebijakan lebih lanjut dengan mengikuti perkembangan kasus. Kalau kasus naik terus, ada kemungkinan kita akan melakukan pembatasan-pembatasan aktivitas masyarakat. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, kota Jayapura per 5 Agustus 2022, kasus kumulatif positif sebanyak 15.229 orang, dirawat 67 orang, sembuh 14.885 pasien, dan kasus meninggal 227 orang. Saat ini pemerintah kota Jayapura terus berupaya mendekat penularan COVID-19, dengan menggiatkan kembali kampanye penerapan protokol kesehatan dan meningkatkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara, mewartakan.